Intro Yusuf Ofana pilih AC9 Tinggalkan AS Monaco meski diincar Arsenal dan MU Gelandang Perancis berbakat Yusuf Ofana Semakin mendekati pintu masuk AC9 Meskipun diincar oleh raksasa Premier League Seperti Arsenal dan Manchester United Ofana yang saat ini membela AS Monaco Telah menunjukkan performa gemilang Dengan kontribusi 7 gol Dan 15 asis dalam karirnya di Ligue 1 Serta telah mengoleksi 21 caps Bersama tim nasional Perancis Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2025 Vofana telah mengisyaratkan keinginannya Untuk hengkang lebih cepat dari klub Perancis tersebut Sejak bergabung dengan AS Monaco Vofana telah membuktikan dirinya sebagai salah satu Gelandang tengah terbaik di Ligue 1 Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya Untuk memberikan ASIS serta mencetak gol Menjadikannya incaran banyak klub besar Eropa Arsenal dan Manchester United diketahui Telah mengawasi perkembangan Vofana dengan seksama Berharap bisa menambahkannya ke skuad mereka Untuk meningkatkan kedalaman dan kualitas lini tengah Namun di tengah spekulasi yang mengaitkan Vofana dengan Premier League AC Milan muncul sebagai kandidat kuat Untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun ini Rossoneri diketahui telah melakukan pendekatan intensif Dan berhasil mencapai kesepakatan personal dengan Vofana Fabrizio Romano seorang jurnalis ternama mengkonfirmasi Bahwa Milan dan Vofana telah sepakat mengenai persyaratan pribadi Menunjukkan niat kuat sang pemain untuk bergabung dengan klub Italia tersebut Saat ini AC Milan sedang dalam tahap negosiasi dengan AS Monaco Untuk menyelesaikan transfer Vofana Tawaran awal sebesar 30 juta euro dari Nottingham Forest telah ditolak oleh Monaco Menunjukkan bahwa klub Perancis tersebut menilai Vofana dengan harga yang lebih tinggi Namun dengan adanya kesepakatan personal antara Vofana dan Milan Peluang Rossoneri untuk menyelesaikan transfer ini semakin besar Jika transfer ini berhasil AC Milan akan mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah yang sangat dibutuhkan Vofana akan memberikan dinamika baru Dengan kemampuan teknisnya Visi permainan yang baik Dan kemampuannya untuk mengendalikan permainan dari lini tengah Ini akan sangat bermanfaat bagi Milan Yang sedang berusaha untuk bersaing di Serie A dan kompetisi Eropa Bagi Vofana Pindah ke AC Milan bisa menjadi langkah besar dalam karirnya Bermain di Serie A yang dikenal dengan taktik dan pertahanan ketatnya Akan memberikan tantangan baru dan kesempatan untuk berkembang lebih lanjut Selain itu Dengan AC Milan yang terus menunjukkan perkembangan positif Dan ambisi untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa Vofana akan berada di lingkungan yang kompetitif Dan mendukung pertumbuhan karirnya Yusuf Vofana tampaknya akan menjadi rekrutan kunci bagi AC Milan Di bursa transfer musim panas ini Meskipun diincar oleh klub-klub besar seperti Arsenal dan Manchester United Pilihan Vofana untuk bergabung dengan Milan Menunjukkan daya tarik klub Italia tersebut di mata pemain top Eropa Dengan kesepakatan personal yang sudah dicapai Dan negosiasi yang sedang berlangsung Kepindahan Vofana ke Milan tinggal menunggu waktu Jika transfer ini terwujud Baik AC Milan maupun Yusuf Vofana Akan mendapatkan keuntungan besar dalam upaya mereka Mencapai tujuan masing-masing di musim mendatang AC Milan Ingin jadikan Arda Guller sebagai Ibrahim Dias Jilid II Sebuah manuver menarik akan dilancarkan oleh AC Milan Rossoneri berencana untuk merekrut Arda Guller dari Real Madrid Arda Guller adalah salah satu pemain muda berbakat Yang dimiliki oleh Real Madrid Meski minim jam bermain Ia menjadi salah satu pemain timnas Turki di Euro 2024 Sang pemuda ternyata tampil apik bersama timnas Turki Ia menunjukkan fairforma yang ciamik Sehingga Turki bisa melaju hingga ke babak perempat final Fairforma menawan Guller itu ternyata menarik perhatian AC Milan Sport Mediaset melaporkan bahwa Rossoneri akan mencoba merekrut sang pemuda di musim panas ini Menurut laporan tersebut AC Milan sangat tertarik untuk menjadikan Guller sebagai pemain mereka di musim depan Mereka saat ini butuh gelandang serang Tokcer di tim mereka Itulah mengapa Paolo Fonseca tertarik merekrut Guller Ia percaya Pemain asal Turki itu bisa membuat lini serang AC Milan semakin berbahaya di musim depan Jadi ia berminat memboyongnya ke San Siro Menurut laporan tersebut AC Milan akan melakukan pendekatan yang sama untuk transfer Arda Guller ini Seperti saat mereka merekrut Brahim Dias Milan berencana untuk meminjam Guller selama satu musim Dengan opsi pembelian permanen Namun ketika Milan ingin membelinya secara permanen Real Madrid memiliki hak untuk menolak Milan percaya bahwa pendekatan seperti itu bisa berfungsi di transfer ini Jadi mereka berharap bisa mengamankan jasa Guller di musim panas ini Menurut surat kabar yang beredar di Spanyol Real Madrid tidak berminat untuk melepas Guller di musim panas ini Carlo Ancelotti ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki sang pemuda di musim 2024-2025 nanti Kendati lini serangnya sudah sesak Dengan banyak pemain top AC Milan tengah berupaya memperkuat lini serang mereka Dengan merekrut pemain muda berbakat seperti Arda Guller Keputusan ini didorong oleh Fairforma Apik Guller bersama tim Nas Turki di Euro 2024 Strategi yang diterapkan Milan yakni meminjam dengan opsi pembelian permanen Menunjukkan kehati-hatian dalam merekrut pemain yang belum sepenuhnya teruji di level klub tertinggi Namun tantangan terbesar Milan adalah meyakinkan Real Madrid untuk melepaskan Guller Mengingat Carlo Ancelotti masih ingin mengembangkan potensi pemain muda ini di musim mendatang Jika berhasil, Milan bisa mendapatkan gelandang serang kreatif Yang bisa memberikan dampak besar pada permainan mereka Mirip dengan kontribusi Brahim Dias sebelumnya Langkah ini menunjukkan visi jangka panjang mereka Untuk menggabungkan pemain muda berbakat dengan pemain berpengalaman Guna menciptakan tim yang kompetitif di berbagai kompetisi Pendekatan yang hati-hati namun ambisius ini Bisa menjadi kunci sukses Milan dalam beberapa tahun ke depan Terima kasih telah menonton!